Hai balik semata ini akan dibahas tentang kedudukan lingkaran satu terhadap lingkaran dua disitu ya diketahui lingkaran satu adalah X kuadrat plus y kuadrat plus 2x dikurang 2y dikurang 2 sama dengan 0 negara 2x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 karena ditanyakan kedudukannya jadi pertama tentukan dari persamaan lingkaran masing-masing ya L1 yaitu X kuadrat plus y kuadrat plus 2x kurang 2y x kurang 2y dikurang 2 ini semua dengan 0 nah disini bisa kita tentukan persamaannya ya jadi menjadi X plus 1 kuadrat kemudian plus y kurang 1 satu tambah satu dua dua karena itu ada negatif dua berarti empat jari-jari nya adalah dua oke seperti ini nah demikian lingkaran satu diperoleh persamaannya seperti itu diketahui pusatnya ini adalah yaitu negatif 1,1 yaitu 1,1 dengan jari-jarinya R1 ini sama dengan dua oke ya dan lingkaran kedua sama lingkarannya yaitu X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 16 16 itu sama dengan 4 kuadrat ya ya dibahas seperti ini biar mudah P2 pusat lingkaran kedua yaitu 0,0 nah kemudian R nya 4 R nya 4 ya nah kita ketahui bahwa jarak titik kedua pusat ya lingkaran P1 P2 ini kita ketahui ya dari situ nah dari 0 ke 0 0,0 ke negatif 1 ke 1 jadinya merupakan akar negatif 1 kuadrat plus 1 kuadrat oke jadi ini hasilnya adalah akar 2 oke kemudian dari X atau dengan R2 ini bisa kita tentukan bahwa jarinya ada 4 dan 2 masinggi kita selisihkan aja yang kedua dikurangi R1 ini hasilnya adalah 4 dikurang 2 berarti hasilnya 2 nah dengan mikian di jarak kedua pusat lingkaran P1 P2 ketika dilihat dari sini ya nilainya itu lebih kecil ya lebih kecil dari selisih dua lingkaran jari-jarinya kedua lingkarannya R2 dikurang R R1 nah seperti ini nah dengan mikian karena syaratnya adalah seperti ini jadi jarak antara kedua pusat itu lebih kecil nah dari selisih lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil jari-jarinya ya nah dengan mikian dapat disimpulkan bahwa karena L1 ini jari lebih kecil berarti L1 di dalam di lingkaran L1 ini di dalam L2 dalam lingkaran L2 oke kesimpulannya itu jadi lingkaran 1 di dalam lingkaran 1 ya di dalam lingkaran 2 seperti itu demikian bahasanya semoga bermanfaat sekian terima kasih rasanya berarti